Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Divacimce dan hari ini kita lanjutkan lagi game Last Heoner ya. Hari ini kita bakal bahas tentang peliharaan ya atau hewan peliharaan anjing ya di game Last Heoner teman-teman ya. Kebetulan hari ini gue juga belum dapat ya, belum punya hewan peliharaan yang bisa kita temanin saat farming ya, saat loting ya, saat teknisinya ya. Jadi gue hanya punya chopper aja teman-teman ya, oke kita masuk dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk dan sebelum kita bahas mengenai hewan peliharaan atau anjing di game Last Heoner ini, buat teman-teman semua yang belum support channel Jibajamce, jangan lupa support ya teman-teman. Tentang tombol subscribe ya biar kita semangat untuk membuat konten tentang game Last Heoner ya. Oke, kebetulan hari ini gue belum pernah bahas di channel Jibajamce tentang hewan peliharaan atau anjing di game Last Heoner ini. Dan kebetulan juga gue belum punya teman-teman ya, gue udah level 119 ya, dan gue belum punya. Karena memang kemarin itu gue nggak fokus ke situ ya, tapi hari ini gue tiba-tiba ingat, Oh iya gue punya, gue kan punya anjing, kenapa gue nggak memanfaatin. Jadi hari ini kita akan bahas teman-teman ya, apa yang harus ke, pertama-tama apa yang harus kalian punya ya, bagaimana caranya mendapatkan anjing itu ya, sebenarnya bagaimana cara mendapatkan hewan peliharaan di game Last Heoner. Karena memang sih kalau kita punya teman saat jalan sendirian, apalagi di hutan ya kan, Lagi farming, lagi fighting sama zombie, kalau ada anjing yang kita teman-teman, kita lebih berani. Jadi hari ini kita bakal bahas ya, video kali ini kita khusus bahas tentang anjing ya. Oke, kita lihat di sini, ini udah lapar ya, gue nggak pernah kasih makan ini kemarin. Iya kemarin sih. Oke teman-teman ya, gue udah punya makanan ya, ada ayam 12 ya. Oke, mau maaf teman-teman sebelumnya, karena ini adalah studio dadakan, studio gue yang di bawah itu di lagu 1, udah gue bongkar ya, karena lagi renovasi, jadi gue pindah ke atas ya di loteng ya. Jadi pasti banyak suara-suara yang mengganggu, teman-teman. Ini juga gue rekord di tengah malam ya, biar suara mobil, karena ini antara rumahku dengan jalan raya itu dekat banget ya, sekitar 20 meter lah. Jadi kalau ada mobil lewat di sana itu pasti suaranya terdengar di sini. Oke, kita kasih makan dulu ya. Satu hari teman-teman, jadi besok masih ada makanannya ini. Oke, kita bahas pertama ya, jadi apa itu anjing pelihara atau bagaimana cara mendapatkan anjing pelihara di game Osteoner ya. Pertama-tama kalian harus membuat kandangnya dulu ya, namanya dog kred ya. Ini dia kandang anjingnya, kita cek dulu ke bawah ini dia. Kalian harus membuat dog kred dulu ya. Kalau untuk pertama kali sih memang gue juga, gue tau ya level berapa, level 10, level 20, gue udah buat dog krednya ya. Ini kalau item-itemnya sih dibutuhkan gak terlalu sulit ya, kalian bisa mendapatkan dengan mudah ya. Ini dia, ada kayu. Oke, setelah kalian buat ya, terserah kalian posisikan di mana ya, kiri kanan atau di tengah-tengah terserah kalian teman-teman ya. Terus nanti untuk anjingnya kalian bisa itu dapatkan di event ya. Misalnya kalau pertama kali itu kalian bisa dapat di pesawat jatuh teman-teman ya. Kalian bisa dapat di situ, biasanya sih ada 1-2 ya. Kalian juga bisa dapatkan di event, event tertentu ya. Biasanya tuh ada hadiah di situ ya. Ada juga event yang, apa, yang kemarin ada video gue tuh. Yang pada saat kita nolong beruang, eh apa, pada saat kita membunuh beruang. Terus ada juga pada saat kita menolong seorang Rocky ya, itu kita dikasih hadiah sekor anjing teman-teman ya, buat dipelihara ya. Oke, jadi ini kanan-kanan gue teman-teman ini ya, gue belum punya anjing. Tadi gue cek-cek, gue gak tau apakah ini berhasil atau tidak ya. Ini dia, oke. Untuk menandakan antara betina dengan jantan ya, kalian bisa lihat kalung ya. Kalau kalungnya warna merah itu betina teman-teman ya, kalau kalungnya warna biru itu adalah jantan, oke. Jadi untuk mendapatkan anjing itu di sini itu agak-agak rada-rada sulit ya, kalian itu butuh waktu teman-teman ya. Karena kita lihat di sini ada posisinya, ada rang 1, rang 2, ya rang 3, sampai rang 4 teman-teman ya. Dan yang paling tinggi itu rang 4 ya. Jadi kalian harus mengkawinkan atau mengawini, mengawini juga, oke. Mengkawinnya antara si jantan dengan si betina teman-teman untuk menghasilkan sebuah anak. Jadi seekor anak anjing kecil ya, membutuhkan 24 jam untuk menjadi seekor anjing dewasa ya. Dia posisinya di rang 1, seperti ini. Ini anjing dewasa, ini anjing kecil ya. Jadi kalau pertumbuhan anjing itu bakal berhenti ketika makanannya tidak ada teman-teman ya, seperti ini. Ini makan-makan sudah full ini. Kalau makanan sudah gak ada teman-teman ya, pasti pertumbuhan anak anjing itu berhenti. Berhenti setelah menjadi anjing dewasa, itu sudah siap diberhentikan atau dipersilahkan teman-teman yang antara si jantan dengan si betina. Jadi di sini ada 4 grade ya, kalian bisa menjelangkan sampai 4 grade ya, itu grade yang paling tertinggi itu rang 4 teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan anjing kelaran yang kalian bisa bawa-bawa kemana-mana itu, kalian harus punya namanya skill true friend ya. Kalian harus punya namanya skill true friend ya, dia harus syaratnya kayaknya rang 4 teman-teman ya. Setiap tingkatan atau grade itu memiliki skill yang berbeda-beda teman-teman, itu biasanya random ya. Jika kalian pengen cek ya, berapa peluang, berapa persen peluang untuk mendapatkan anjing ya, kalian itu bisa cek di sini teman-teman ya. Klik ini yang ikon tas, terus masuk di sini di bintang, terus kalian cari pasif ya, terus kalian cek ke bawah, dia itu di sini, dog predat ya, dog predat ini ada rankingnya di sini. Di sini sampai 10 teman-teman ya, jadi gue itu mungkin kemungkinan bisa dapat sisa satu lagi. Nah, pada penyilangan yang keempat atau yang terakhir, usahakan nanti grade ketiganya itu memilih anjing yang memiliki skill witty ya. Skill witty bergurung untuk meningkatkan kesempatan mendapatkan rang tinggi saat melakukan penyilangan. Coba kita cek skill witty. Witty, ada teman-teman ya. Tandanya ini sebenarnya, ini dia tandanya ya, kayak semacam apa ya, semacam kalung hadiah gitu ya. Coba kita lihat, right, leader, itu ada witty-nya. Kita bakal cari perempuannya. Nggak ada teman-teman, ini karena masih level rank 1 ya. Ini kalau peluangnya untuk laki-laki sudah ada teman-teman ya, atau jantannya, kalau bintangnya belum ada ya. Waduh, ini mungkin agak sulit untuk mendapatkannya. Nah, jika kalian memiliki dry food atau makanan anjing, itu biasanya kalian dapat pada saat hitam. Ya, biasanya itu ada hadiah. Ya, kita bakal cek inbox di sini. Ya, kemarin kayaknya gue dapat ya. Kita bakal ambil. Kita bakal ambil. Ini dia. Nah, kalau kalian punya ini, teman-teman, jangan langsung dipungsikan ya. Nanti pada saat proses penyalingan atau branding, baru kalian fungsikan, teman-teman ya. Untuk melakukan penyilangan, teman-teman ya, kalian harus itu memiliki grade yang sama. Misalnya, grade 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan begitu seterusnya, teman-teman ya. Kalian jangan silangkan kalau misalnya 3 dengan 1, 3 dengan 2 ya. Kalau misalnya kalau pengen kalian silangkan itu 1 dengan 1 ya. Atau 3 dengan 3 atau 2 dengan 2, teman-teman ya. Seperti itu ya. Untuk mendapatkan peluang grade sampai keempat ya. Di sini ada... Oh, kita nggak bisa silangkan ini karena ini nggak ada betinanya di rank 2 atau 3. Ini masih rank 1 ya. Gue bakal bagi ini. Beli tamat kalau gue ngasih 2. Oke, kita bakal kasih 2 di sini, teman-teman ya. Kita lihat apakah ada perubahan di sini. Time 2 day. Oh, 2 hari, teman-teman ya. Oh, nggak ada. Oke. Yang si jantan ini ya. Gue bakal simpan di sini. Ini sudah ada 2 di rank 3 ya. Ini kenapa ya? Kita lihat posisinya seperti apa. Very blood. Oke. Common very rare. Common very rare. Nah, ini sudah bisa, teman-teman. True friend. Can we take with you. Careful. Nah, ini dia ranking-ranking ya, teman-teman. Itu kalau ranking 4. Di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Jantannya kita kasih di atas. Betinanya di bawah. Jantannya sisa 2. Ini 2 jantan. Di bawah. Kita bakal cek keluar. Nah, benar. Ada anjing di luar, guys. Tapi gue nggak tahu apakah dia ikut. Hey. Hey, friend. Setidaknya, anjing ini sudah berada di basecamp, teman-teman ya. Ada 2 di sini. Tapi kita nggak bisa klik ya. Gue nggak tahu apakah ini masih sudah bisa digunakan pada saat kita farm atau tidak. Nanti kita buktikan, teman-teman ya. Gue cek dulu. Nah, di sini keterangannya. In order to take the video in order to. Nah, di sini belum ada, teman-teman ya. Kayaknya mungkin kita harus silangkan lagi sampai ranking 4 ya. Atau rank 4, teman-teman ya. Kayaknya kita masih harus silangkan lagi sampai rank 4, teman-teman ya. Antara rank 3 dengan rank 3. Kita bakal cari nanti betinanya di sisi posisinya di rank 3. Dan jantannya di rank 3. Kita bakal silangkan nanti rank 3 dengan rank 3 untuk memastikan rank 4. Jadi nanti mungkin pada saat penyaliangan terakhir di rank 4 itu. Antara si betina dengan si jantan. Akan mendapatkan. Apa namanya itu? True friend, teman-teman ya. Tadi gue lihat sih di sini. Keterangannya adalah true friend ya. Mana? Di paling bawah. Nah, ini dia true friend. Kamu sudah dapat mengambil. Oh, mungkin dia hanya di sini. Dikatakan kalau can be tagged with you. A nya bisa di tag aja teman-teman ya. Atau keluar dari best. Tapi kita belum bisa gunakan. Tapi kita coba buktikan teman-teman ya. Apakah dia ikut atau tidak. Di sini ada anjing 2 ya. Nah, kebetulan ada zombie. Kita bakal lihat ini. Ini contoh. Kebetulan banget ada zombie guys. Apakah ini anjingnya bakal dihajar atau tidak ya. Ini zombie-nya tadi belum mati. Dia nggak menyerang teman-teman ya. Kayaknya kita belum bisa gunakan ini. Kita belum bisa fungsikan maksimal anjingnya ya. Kita coba lagi. Ini gue simpan aja teman-teman ya. Gue bakal nanti guniakan pada saat persilangan terakhir ya. Di rank 4 ya. Ini sudah pasti ya. Karena gue liat di website-nya tuh. Di situ keterangannya. Persilangan terakhir itu di rank 4 ya. Ini baru rank 3. Ini pun antara jantan dengan jantan. Nggak mungkin kita silahkan antara jantan dengan jantan ya. Kita tunggu betina ini. Tunggu besar. Menjadi dewasa betina ya. Nanti kita bakal silangkan lagi. Ya. Ini si Lolo masih lama ya 20 jam. Ini boster. Kita tunggu aja di sini. Kalau dia masuk. Kita tunggu ini satu. Ini kan betina lagi. Gue harus dapat anjing lagi. Ini guys. Gue nggak punya anjing lagi. Kemarin itu gue udah ambil semuanya. Kita tunggu aja event ya. Kalau event tuh biasanya tuh ada hadiah anjing ya. Nggak apa-apa. Sejaknya ini sudah ada meramaikan base camp ya. Ya. Ini udah meramaikan base camp. Oke teman-teman ya. Sekian dulu. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan kita bisa dapatkan anjing-anjing ya. Gue bakal fokus juga ya. Untuk sediakan terus makanannya. Biar si Lolo ini cepat besar guys. Butuh 20 jam ya. Kalau disini sih makanannya nih 1 hari. Time of effect. Itu 2 hari 14 jam. Wow. Ditambah ini tadi teman-teman ya. Bakal lama ini. Kita bakal lihat besok progresnya pada apa. Mudah-mudahan makanannya masih ada ya. Oke teman-teman ya. Sekian dulu. Nanti kita bakal lanjutkan lagi di misi selanjutnya. Mohon maaf ya. Bila ada kata ya. Gue juga disini masih belajar. Bukan berarti gue level 119 itu udah senior ya. Gue masih belajar teman-teman ya. Banyak banget hal yang harus katanya yang pelajari ya. Termasuk gue. Banyak banget yang harus kita harus pelajari di game last year. Apalagi game ini adalah game berbahasa Inggris teman-teman ya. Jadi itu agak sulit buat orang-orang Indo ya. Kecuali kalian pasti berbahasa Inggris. Tapi ini judul saja ini game. Salah satu keuntungan dari game ini adalah kita bisa belajar bahasa Inggris teman-teman ya. Hal-hal yang kita nggak tahu kita sudah tahu. Kalau kita bermain game last year on air ya. Kita lihat pelajaran apa. Kita lihat itu anjingnya di rank 3 sudah ada muncul teman-teman ya. Tapi kita belum bisa fungsikan ya. Itu syaratnya kalian harus persilangkan lagi rank 3 dengan rank 3 antara si jantan dengan si betina untuk mendapatkan rank 4. Terus nanti rank 4nya kalian harus persilangkan lagi antara si jantan dengan si betina. Itu adalah persilangan terakhir di rank 4 untuk mendapatkan true friend ya. Atau kalian bisa tag menjadi teman atau sahabat kalian. Oke. Nanti kita bakal lanjutkan lagi ya. Jangan nggak tahu nanti video selanjutnya kita bakal kemana. Oke. Sampai ketemu di Lightwalk. Thank you. Sampai ketemu di Lightwalk.